Satuan Pengemanan atau Satpam di lingkungan rumah dinaskah di Propampolri, Irjen Paul Verdi Sambo, mengungkap kesaksian. Dikatakannya ada banyak polisi yang datang ke rumah Irjen Verdi di hari perimbakan Brigadir C. Angkat tetapi saat ditanya, polisi yang datang tersebut mengatakan tidak terjadi apa-apa. Kesaksian Satpam tersebut diungkapkan oleh Ketua RT Setempat, Seno Soekarto. Seno menyebut di hari perimbakan Brigadir C, orang-orang yang diduga anggota polisi mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Lantaran banyaknya anggota polisi yang datang saat PAM setempat lantas bertanya soal peristiwa yang terjadi. Namun kata Seno, orang-orang yang ada di rumah dinas Verdi mengatakan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, sehari selesai kejadian, tepatnya pada Sabtu 9 Juli, dekodar CCTV di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo diganti. Dikatakan Seno, dekodar CCTV tersebut diganti oleh sejumlah anggota polisi, baik berseragam maupun tidak. Pihak kepolisian menyebut, penggantian dekodar tersebut dilakukan lantaran akan digunakan sebagai alat penyidikan. Kemudian pada Rabu 13 Juli malam, istri Seno, Seri Suparti mengaku rumahnya didatangi dua polisi. Mengenai kedatangan dua polisi itu, Seri mengungkapkan masih berkaitan dengan baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadih Pro Pampolri, Irjen Verdi Sambo. Kedatangan mereka tersebut meminta izin untuk melakukan pengusutan kasus perimbakan yang merewaskan Brigadir C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!